Udah ternyata belum ya teman-teman semuanya kali ini pesawat sudah diterbangkan, rada malu gue. Gak apa-apa, santuy aja pokoknya kita. Sanskuy pokoknya. Sanskuy seperti nama lu kan. Siap, dan kali ini nampaknya pesawat mengarah dari, oh cukup adil, dari arah kiri bawah menuju arah kanan atas. Ini adil bisa dikatakan, gak terlalu jauh untuk ke drop zone masing-masing tim. Oke, garis pesawat adil tapi circle-nya belum tentu adil. Karena kemarin dua hari itu circle-nya nyebelin. Iya benar, benar. Selama dua hari yang kemarin gue nge-cash ya. Itu kayak ada yang 50-50 di area port, ada juga yang di area tenggara 50-50. Betul banget, tapi kalau Vic Candy itu bukannya emang ciri khasnya kayak gitu gak sih? Biasanya, tapi BMPL season 2 kemarin tuh sempat kayak lagi kalem. Betul, baru dibahas circle ke arah port beneran. Ke arah sana, dan itu bisa dikatakan sedikit kosong. Cuma ada beberapa tim yang turun di area sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tim aja yang memang drop zone-nya ada dalam circle. Betul, kalau kemarin kita lihat ada boom-bob square pants kan? Oh iya, iya, iya. Sekarang kita belum tahu nih, ada siapa lagi yang mau jadi square pants-square pants berikutnya gitu kan? Nanti kita masih nungguin taktikal-taktikal tim lain. Dan biasanya kalau udah circle kayak gini, pesisir pantai port itu bakal rame. Betul, itu akan banyak tim yang mengarah ke arah sana. Karena memang itu bisa dikatakan area yang ada di ujung juga. Mungkin mereka berpikir di ujung gak akan banyak tim, tapi pikirannya sama. Jadi malah numpuk di arah situ. Betul sekali, karena mereka semua punya pikiran yang sama. Jadi kita thinking out of the box. Apa artinya? Berpikir di luar kotak. Oh iya, di kotak. Di luar nalat. Iya, iya, iya. Oke, dan. Goroka. Masih tempat sama untuk RRQ berlindung. Ini yang kita udah bahas, tadi kita sempat berbicara di area caster ya. Sebelum masuk ke ingin game, kita udah bahas tentang update-update. Tommy Gunn atau Thompson. Betul. Yang setelah di update itu jadi bisa dicolokin skop. Betul sekali. Seperti layaknya Uzi bisa pakai holo dan juga bisa pakai RDS. Betul, jadi gak mau kalah. Dia juga ngerasakan ketinggalan nih kayaknya. Dia protes mungkin. Kok adek-adek gue semua bisa dicolokin skop. Gue juga mau. Tapi dia protes juga. Tapi jangan diturunin ya pelurunya ya. Tetap 50. Nah kan. Jadi apa gak makin OP itu. Itu dia. Dengan 50 peluru ada skopnya juga. Itu membuat kayaknya bakal jadi senjata yang jadi favorit banyak orang. Oke, bisa jadi ya. Karena kalau di VKND itu juga ada satu lagi tuh namanya MP5K. Ya, benar. MP5K yang sempat booming juga kemarin. Karena Ryzen ya kalau nggak salah yang makin buat clutch. Dan itu membuat banyak player-player juga yang berusaha untuk mencoba. Karena kadang-kadang tuh apa ya istilahnya senjata dibuat gak mungkin dong. Gak ada maksudnya. Betul. Jadi kayaknya banyak yang mencoba. Dan kali ini kita masih menunggu ya. Apakah akan ada yang menggunakan Tommy Gun dengan skop. Betul sekali. Karena kemarin-kemarin tuh sempat ada kabar katanya MP5K itu lebih enak daripada Uzi dan sebagainya. Tapi kali ini kita melihat di mana Hook masih berlari-lari saja bersama tim yang lainnya. Dengan ya baru dibahas. Dia menggunakan Thompson kali ini. Baru dibahas langsung digunakan. Betul. Thompson sudah dipegang dan kayaknya emang sekarang tuh udah kewajiban nggak sih kalau rusher tuh assault rifle sama SMG. Betul. Tapi tadi ada tim Thompson berarti nanti bakal ada hashtag tim Thompson atau tim Uzi. Nah boleh nih mungkin lagi nonton ya kan sambil kita nunggu-nungguin yang lain lagi pada looting. Kalian bisa tulisin hashtag. Kalian tim Uzi atau tim Thompson? Kalau flip ini tim Uzi nih. Dia pakai Uzi. Uzi kita harus ikutin juga. Berarti hashtagnya tiga. Tim Uzi, tim Uzi atau tim Thompson? Betul. Karena UMP juga lagi di upgrade ya. Demagenya sama fire rate-nya itu lagi di upgrade teman-teman. Ya soalnya kemarin sempat kita lihat juga kayaknya agak sedikit menurun ya penggunaan UMP. Dan kita lihat nih gimana dengan update-update yang baru player-player di PMPL akan perform. Ya betul sekali. Apalagi kalau kita mengingat VKND itu bisa dikatakan senjata seperti UMP dan teman-teman itu banyak banget sering dipakai di sini ya. Uzi apalagi. Tapi dengan Thompson yang baru harusnya itu menjadi salah satu pilihan dan bahkan bisa jadi itu menjadi salah satu daya tarik dan itu menjadi favorit banyak orang. Ya karena memang close combat ya, close range to medium range itu paling enak pakai SMG. Karena semakin apa ya kan fire rate-nya itu tinggi juga. Dan ngomong-ngomong soal senjata kita mungkin skip dulu karena kita sebenarnya masih ngeluting juga sih. Tapi tadi Cijel sempat gue singgung fire rate sedikit. Itu tadi SMG. Kalau di VKND itu AR-nya juga ada yang fire rate-nya agak lebih kencang. Ada G36, G36C. Itu bisa jadi salah satu pilihan karena fire rate-nya bisa dikatakan lebih kencang daripada M4, daripada saudaranya. Katanya lebih stabil juga sih. Lebih stabil jadi kalau misalkan dipakai untuk spray jarak jauh itu kayak lebih sedikit bandingan recoil-nya. Ya betul sekali. Itu juga bisa jadi salah satu senjata favorit karena memang cuma ada di map ini, cuma ada di VKND. Betul sekali. Dan semuanya masih berusaha untuk looting kayak biasa ya. Ini kayaknya balik lagi jadi VKND yang dingin. Oh berarti sekarang berdasarkan suhu, tadi Miramar panas, jadi panas. Sekarang VKND jadi dingin. Jadi sesama tim dingin gitu. Gak mau nyapa-nyapaan. Mungkin nanti circle keempat baru ada yang pulang seperti tadi di Miramar. Harus nunggu sampai circle keempat baru ada yang pulang ke lobby gitu. Jadi ini map yang cocok ya buat kalian yang suka didinginin sama gebetannya. Waduh. Jadi kalian nih yang lagi nungguin SMS. SMS gak tuh? Waduh. Chat, chat, chat gitu chat siapa. Jaman kapan. Chat gebetan gitu kan. Dingin, cocok nih main VKND. Iya benar-benar. Kalau mau rada anget ya Miramar kayak tadi. Gitu ya, sekarang berdasarkan suhu. Oke, mantap sekali sunscreen. Nanti irangel gimana irangel? Kalau irangel itu lebih ke arah ini ada dan tiada. Waduh. Karena kan kalau pakai gili kan ada dan tiada. Nge-pron cacing gaming. Jadi awalnya kelihatan eh ada dia gitu. Tarik ulur. Tarik ulur kayak layangan. Waduh. Awalnya doang niat. Kalau udah dapet langsung ditinggalin. Tapi nampaknya ada flashbrot teman-teman semuanya. Flippy tadi mendapatkan satu orang. Betul sekali ada satu player dari Dranix tadi. Sempat kita lihat sudah kembali ke lobby. Karena yang terlihat di sini. Tadi kayaknya dia jauh ya, offside ya. Iya benar. Nampaknya seorang ucup yang tadi dipulangkan. Oke, ucup. Mungkin tadi ucup lagi berusaha untuk rotasi atau scouting. Tidak sengaja ketemu. Tak sengaja lewat. Tapi kalau kita lihat kali ini sudah mulai berdekatan. Nah ini nampaknya semulai ada aura-aura akan panas terjadi di sini. Ada 21 dan juga 69. Bukan aura yang itu. Kirain, kirain. Aura gak main salah hari ini. Nanti nanya viewersnya. Kok aura bang? Kan gak ada aura bang? Aura per fight-an yang akan muncul gitu. Bukan aura e-sports ya berarti ya. Bukan. Dan masih ya ginilah ini Vic Andy. Cuma mungkin kita bisa melihat di area map ya. Kalau misalkan sekarang mungkin teman-teman masih belum bisa melihat di area map. Tapi kalau kita bisa melihat di area map, kita kasih bocoran sedikit deh. Di area map itu sudah mulai padat banget di perumahan antara port sama Dobromesto. Itu sudah tumpuk-tumpukan banget. Tapi masih ada tim juga yang melakukan light rotation pada kali ini. Seperti Bigetron yang turun di area Volnova. Dan mereka masih di bawah, area bawah. Belum bergerak juga. Sementara di sisi lain sudah banyak yang mulai set up pada kali ini NFT. Berarti sudah mengambil mobil Zima. Wah ini nih NFT sama Dranix kayaknya belum kelar fight-nya. Oke nampaknya ada fight lanjutan teman-teman semuanya. Buat senampaknya kali ini ditumbangkan oleh tim NFT. Dan di sisi lain juga ada yang kepleset. Kings nampaknya jatuh dia. Kepleset karena dingin saljunya ya. Dan ada yang lagi boncengan berdua. Karena temannya yang di belakang sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Jadi mereka langsung cabut aja lah dari Kryzen dengan Chase. Ini dua-duanya ini bisa dibilang I'm starnya dari Dranix ya. Ya betul sekali. Bisa dikatakan Dranix untuk awal-awal ini mereka cukup dirugikan. Karena harus tertake down dua orang di awal. Bahkan circle pertama belum menutup pun mereka sudah harus berjuang hanya dua orang saja. Ya berdua itu bukan hal yang baik. Tapi semoga mereka masih bisa melanjutkan perjalanannya sampai circle-circle menutup ya. Dan kita lihat Evoz. Nah ini yang sempat kita sering bahas-bahas juga. Evoz ini tuh permainannya tuh sebenarnya bagus rap. Cuma entah kenapa enggak stabilnya tuh bener-bener lagi parah-parahnya gitu. Ya ya ya. Bahkan mereka terus turun di kelas mainnya. Untuk saat ini mereka bahkan ada di kelas main 14. Nah 14 ya. Sebenarnya kalau di ngomongin top 16 aman. Masih di 16. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah di lembar kedua. Yang dari hashtag 13 sampai hashtag 24. Betul. Itu yang poinnya masih tipis-tipis. Jadi kayak masih riskan banget buat dikejar. Misalkan yang tim-tim di bawah mereka bisa dapetin poin 10 setiap matchnya. Itu bisa kekejar. Jadi ya balik lagi. Kalau misalkan mereka mau poin. Mereka harus bisa dapetin kill dan diseimbangkan dengan placement juga pastinya. Betul sekali. Tapi kalau mengingat Evoz di awal-awal liga. Itu mereka permainannya sebenarnya bagus. Dan mereka sempat menunjukkan permainan yang sangat-sangat bagus gitu. Sepat ada di lembar pertama bahkan kalau saya... Mosskill. Sempat mosskill juga terus 10 besar tuh mereka dapet. Tapi entah kenapa menuju ke tengah liga, akhir liga. Terus menurun performa dari tim Evoz. Kita nantikan apakah mereka akan comeback di akhir-akhir liga ini. Betul sekali. Karena yang namanya tim e-sports ini gak bisa diprediksi juga sih. Kadang-kadang tuh mereka udah down ya di minggu awal. Tiba-tiba di minggu terakhir tuh mengamuk gitu loh. Betul, betul. Dan kayak contohnya lah Bonafide di season 1 kan galak banget ya. Tapi di season 2 ini masih belum kelihatan nih. Jarang banget kita kelihat kalau Bonafide yang udah terkenal dengan agresifitasnya. Walaupun hari ini belum bermain ya Bonafide ya. Dan kayak nih, point. Point juga secara fight, tim fight bagus. Sering ngeratain tim. Kalau misalkan apalagi tempur. Tapi memang dari segi rotasinya mereka masih agak sedikit kurang gitu. Betul sekali. Jadi itu dia. Ya mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi dan harus terus berkembang ya. Kalau kita ngomongin liga tapi kali ini kita melihat di mana lain. Harus meneran damage yang cukup sakit tadi. Ya betul, tadi ada beberapa peluri yang masuk ke arah badannya. Dan circle-nya masih cukup nyaman. Gak terlalu banyak bergeser. Bahkan bergeser. Ya benar. Bahkan bergesernya bukannya ke area daratan, ke area laut. Masih. Masih laut. Biar ini, biar gak kekurangan air. Jadi harus ada airnya juga. Jadi teman-teman yang lagi nonton jangan lupa minum air putih ya. Ya betul sekali. Supaya sehat. Supaya sehat. Apalagi situasi seperti ini kita melihat di mana Pornbit harus dispray kali ini oleh seorang Debs Dukey. Ya betul. Hanya tembakan pengusiran atau warning shot mungkin. Karena mereka juga masih mendapatkan compound. Belum ada yang berani nabrak sama sekali. Karena mungkin tadi juga belum ada knockout sama sekali ya. Jadi ya dan kita akan bergeser. Waduh mort darahnya udah tipis banget. Dia turun dari mobil masih terus ditembaknya dari Missouri. Missouri bakal menjadi sasaran tembak. Tapi ternyata ada shot-shot lain dari sisi lain. Oke masih terus diberikan pressure. Mort berhasil untuk melakukan healing. Tapi Missouri sudah mulai memasak granatnya dilemparkan ke depan. Mort mundur sedikit. Mobilnya yang beleduk. Ya kali ini Missouri masih tidak mau melepaskan pandangannya dari arah Mort kali ini. Missouri dan Mort saling bertatapan. Saling memandang kali ini. Tapi masih ada jarak di antara mereka. Dimana Missouri masuk ke dalam kompon. Mort juga mulai keluar karena dia terkena d-make oleh blue zone-nya. Seperti dilakukan dan Mort pun harus tertake down oleh Missouri. Iya betul sekali. Karena keluar dari pohon akhirnya berhasil ditake down oleh Missouri. Dan mau gak mau ini gig tetap harus berjalan meninggalkan Mort. Karena kalau misalkan dia balik lagi. Menatap masa lalu itu akan merusak masa depan. Betul. Kita harus move on ke masa depan. Tapi ngomong-ngomong move on. Red face end harus tertake down kali ini oleh seorang anthem. Ya dengan red dotnya pada kali ini juga di belakang batu masih terus berusaha untuk dispray. Untuk mengamankan kill coin. Tapi ternyata ada tembakan balik untuk ke anthem. Membuat anthem terhenti. Betul sekali ya anthem. Harus menggunakan red face end terlebih dahulu. Dia masih terus bertatapan ke arah dari tim Ion tadi. Kita berpindah kali ini ke arah Moxpay dan juga Justpay. Dimana mereka juga masih melakukan setup terlebih dahulu. Untuk mencari keberan dari tim Ion. Begitu juga tim Ion yang tadi mendapatkan winner-winner skin winner mereka masih melakukan setup terlebih dahulu. Ya betul sekali. Tadi sepertinya pergerakan dari Siren itu pengen retake compound. Tapi dia pengen tahu dulu nih musuhnya siapa di depan. Makanya tadi coba ditembakin, coba di knock biar dapet info kan. Tapi mungkin gak berhasil dan akhirnya ternyata posisi anthem udah ketahuan. Jadi kayak wise decision juga. Keputusan yang bijak buat mereka untuk pindah. Karena yang namanya udah di weekend ini untuk main tabrak-tabrakan itu sulit banget. Maksudnya compound ditabrak. Betul, betul. Berarti bisa dikatakan Siren berpikir lebih bijak dan lebih cerdas ya. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Untuk menghindari peperangan di awal. Karena memang belum ada tim yang dipulangkan juga. Sangat-sangat risikan untuk bermain fight di awal-awal. Karena saat mereka pulang mereka belum punya kills. Nol point mereka. Betul. Dan akhirnya Siren pun mendapatkan rumah yang nyaman. Karena berpindah. Tidak memaksakan untuk fight di awal tadi. Betul sekali. Dan kembali tempo permainan melambat. Karena circle-nya juga belum menutup untuk ke fase ketiga. Memang lagi jalan ya. Ya betul. Sekali-kali ini kita melihat di mana ada tapping-tapping juga. Terdengar di arah sini. Di mana ada tiga tim. Dari AE, ada Siren, dan juga ada Louvre. Tapi kalau kita lihat di mana AE dan Louvre harusnya mereka yang lebih berdekatan. Benar sekali. Requiem nampaknya dengan minimnya kali delapan digunakan. Mencari keberadaan dari tim Siren tadi. Iya. Informasi berusaha untuk dicari dari Requiem. Ini baca Requiem, Requiem. Gimana? Requiem. Requiem ya? Iya. Kayaknya sih. Tanya orangnya dulu deh. Iya bener. Susah soalnya nih. Kalau ini kan gampang. Dokter baju. Gampang. Ejet gitu. Tapi susah banget namanya. Tapi mengingat nama ternyata circle-nya kali ini mengarah ke arah tengah kembali. Mendonat. Mendonat seperti kata Eldoge ya? Eldoge. Eldoge. Mendonat, donat, donat. Tapi donat lagi di rumah. Donat Fiska. Iya. Ini tempo permainan yang sangat melambat terjadi kembali pada kali ini. Karena circle-nya pun masih nyaman buat semua tim. Jadi semua yang punya rumah gak akan mau keluar takut kedinginan, takut beku juga. Dan kayaknya sih dimana yang ada rumah itu kayak gak bakalan kemana-mana deh. Kecuali ada knock 1, knock 2, rush gitu kan. Betul, betul. Ini nampaknya mereka kembali ke habitat ya. Kembali ke fitrahnya VKND. Mereka bermain kalau mereka punya kompon ya. Mereka akan hold kompon itu selama mungkin kalau masih masuk dalam circle gitu. Tidak ada engage untuk melakukan fight, tabrak-tabrak kompon seperti VKND di beberapa hari. Sebelumnya gitu. Iya betul. Berarti balik lagi kalau permainan dari VKND itu dari circle. Kalau misalkan circle-nya nyaman itu gak akan mereka keluar. Gak akan mereka ninggalin rumahnya. Atau bisa jadi ini dampak tadi permainan Miramar juga. Mengingat Miramar tadi yang terlalu barbar. Mereka kayak ngerasa wah ini kayaknya terlalu beresiko kalau kita bermain seperti ini. Kan tadi juga banyak yang udah terdikis di awal-awal. Mungkin beberapa tim yang tadi sempat tusun berusaha untuk mengamankan placement point dengan bermain seperti ini di VKND. Dan tadi kita sempat lihat juga Morp lagi-lagi melakukan split setup. Morp itu sering banget melakukan split. Jadi kayak mereka udah saling percaya satu sama lain gitu. Iya betul sekali. Tapi kita melihat kali ini. Oh akhirnya. Saling berdekatan teman-teman semuanya. Lufre. Ini dia fight tiga tim yang dari tadi. Dan namanya Henners mendapatkan satu orang Moxpater Tengdon di sisi lain. Iya betul sekali. Itu adalah kesempatan yang tidak ingin disiasiakan oleh dari Lufre. Pastinya mendapatkan informasi. Wah sebelah mereka. Ternyata dari tadi yang natap-natapan itu siren. Betul. Mereka tiga tim ini tidak melepaskan pandangannya. Terus fokus ke arah lawannya. Kita melihat kali ini Henners akan coba membuka skopnya kembali. Skop kali empat dengan G36C-nya. Belum mendapatkan vision. Belum mendapatkan informasi tambahan. Iya betul. Tapi dengan adanya tadi informasi di Killing Fits. Itu memberikan informasi juga buat tim-tim yang berada di sekitar mereka. Sehingga mereka tahu. Oh ada suara tembakan. Ada yang kenok. Oke berarti di sekitar gue ada siren sama Lufre. Betul. Jadi kayak informasi-informasi seperti itu tuh penting banget kalau misalkan mereka lagi di in-game. Jadi bukan berarti Killing Fits tuh cuma buat ini lagi kenokin ini. Enggak. Tapi buat mereka itu bisa jadi buat acuan juga penghitungan sisa-sisa player juga. Misalkan mereka tahu nih. Oh dari tadi BTR yang fight ini. Berarti sisa berapa nih? Udah ketahuan dihitung. Itu biasanya in-game leader kayak gitu. Oke itu juga jadi informasi buat teman-teman semuanya. Yang bermain mungkin Killing Fits dianggapnya untuk selama ini hanya sebagai pemberitahuan aja. Kalau ada yang kenok-kenok-kenok. Tapi ini bisa menjadi salah satu yang dimanfaatkan juga. Biar tahu area manakah yang sedang fight dan area mana yang ada tim-tim lain gitu. Betul. Itu jadi informasi juga pastinya ya. Dan lagi-lagi kembali melambat. Betul. Hanya buat tahu aja. Biar tahu-tahu aja gitu. Dicolek dikit. Oh orangnya itu siren. Yaudah. Pokoknya CKPTW lah. Cukup tahu. Oke. Tapi kali ini kargir kur dari seorang liquid. Berapa satu orang di depan sana. Misery tertekadun. Iya. Kapabilitas liquid sebagai sniper nampaknya tidak usah diragukan lagi ya. Dengan kali empat dan katanya Sansku ya Pak. Karkir kur. Betul. Karkir kur. Kali ini zona akan coba menutup. Ke arah mana zonanya. Kricas. Ke arah mana zonanya. Wah kalau ke tengah sih. Kricas. Sangat barang sekali. Dan Kricas masih masuk. Tim-tim yang ada di arah utara harus berebut untuk masuk ke dalam circle. Karena di arah utara. Utara kanan itu banyak banget tim yang menupuk di sana. Iya betul. Kricas yang lagi sepi nampaknya akan menjadi perumahan yang cukup ramai. Iya. Dan kita lihat saja semuanya bakal langsung melakukan rotasi. Bisa dilihat pada kali ini. Sudah pada mulai melakukan setup juga dengan motor-motorannya. Vehikelnya. Ion nampaknya berusaha untuk mengambil bibir blue zone. Jadi kayak diputerin zonanya. Berusaha untuk menghindari juga. Karena posisi-posisi lain udah ramai. Betul sekali. Kali ini kita melihat di mana Bigetron akan berhadapan dengan 2-1 e-sport. Tuh kan. Lagi-lagi loh. Sedang melakukan setup. Ada kali ini. Oh Zuxi harus menang damage dari arah belakang. Tapi dia masih bisa menutup angle shootnya. Ada sebuah broken wall yang masih bisa menyelamatkan dirinya. Betul. Dan ini sering banget ya. Kita lihat di skenario PMPL itu. BTR ketemu sama 2-1. Betul. Lagi-lagi. Kalau nggak BTR 2-1 narah Lufre. Betul. Mereka selalu bertemu di satu grup yang sama gitu. Iya. Dan rotasi pun mereka kayak lewat ketemu. Dan pada kali ini red face sudah mulai tertembak juga. Tapi masih bisa melaju dengan kencang. Broom-broom-broom. Bakal langsung ditabrak sepertinya. Sementara 2-3 tim posisi dari Ion sudah mulai tertangkap juga dari Gig. Mereka sedang melakukan rotasi. Tapi ternyata bertemu dengan 2 tim secara bersamaan. Betul sekali. Namanya tadi satu orang sudah dipulangkan dari tim Ion. Tertek down oleh tim Gig. Tadi kita melihat di mana kali ini. Siren juga masih terus melakukan rotasi mereka. Nampaknya mereka melakukan rotasi secara bersamaan. Secara beriringan. Saling mendengar satu sama lain vehikelnya. Betul. Dan membuat mereka akhirnya melepaskan tembakannya. Dan ternyata Ion bertemu dengan tim baru lagi. Setiap player dari Ion itu bertemu dengan tim yang berbeda-beda ya. Tadi sempat di belakang bertemu Gig. Ketemu Siren. Dan ada Granat ngelewatin kepala Auro tadi. Meleduk gak ya? Belum? Oh enggak, enggak. Nampaknya masih aman kali ini kita melihat. Dimana Datmos juga sudah punya vision. Harusnya sudah mengetahui posisi dari tim Rob di belakang sana. Kita melihat kali ini. Oke, Ion berada di area yang sangat-sangat tidak mengenakan. Mereka berada di situasi yang sangat tidak mengenakan. Banyu pun tertek down kali ini oleh Kryzen. Dan Banyu langsung dipulangkan di sisi lain. Iya, betul. Victim dengan Dranix akan berjumpa pada kali ini. Masih berusaha untuk di-revive pastinya. Dengan Chess dan Kryzen, dua player yang tersisa dari tim Dranix. Bahkan zona sudah mulai membakar mereka. Ini bukan hal yang baik untuk bertahan terlalu lama. Tapi ternyata ada satu player dari RRG yang menahan pergerakan dari jaket di dalam gudang. Jaket tahu, jaket sadar. Bahkan berusaha untuk menggocek-gocek. Ada peluru tembakan masuk ke dalam. Ditembakin lagi keluar. Dan jaket segera ngeprone. Oke, jaket tadi preferenya belum berhasil nampaknya men-take down seorang Warung. Belum on point tadi Warung. Juga masih melakukan healing. Begitu juga dan head up in sign. Dua, satu. Foin nampaknya kali ini harus tertekjol. Harus pelangkara lobby. Dari sisi kiri ada satu orang juga. Nampaknya drone. Yang mendapatkan satu orang dari tim RRQ. Ya, informasi dari Warung sangat baik sekali. Memberikan temannya kesempatan untuk menembak. Jadi baitnya dari Warung, tembaknya dari teman yang di belakang. Dan ternyata di sini, tadi gig, siren, ion, rotasi barengan ya. Udah sebelahan juga. Dan mereka harusnya punya pilihan untuk segera bergerak. Karena mengingat circle-nya udah masuk fase kelima. Menuju ke enam. Betul sekali. Tapi mod juga di depan sana. Sudah menunggu, nampaknya sudah punya informasi. Ada spread yang dilakukan oleh serang anthem. Belum mendapatkan siapapun. Belum tertekadun dan belum meledak juga mobil yang digunakan tadi. Iya, dan siren pun sepertinya akan segera bergerak juga. Ini kalau udah fase kelima, udah susah buat nebe sih. Bisa, tapi kan di dalamnya udah banyak orang juga. Betul. Jadi kayak istilahnya, udah kebakar zona, udah ke kikis, health point-nya, first aid-nya. Apa, makin abis, makin abis. Tuh kan, lagi sharing, tuh sharing first aid. Tuh, ini gue punya bro, satu bro. Bagi-bagi, bagi, bro. Saat mereka late juga, mereka terlambat untuk masuk ke circle. Mereka juga udah ditunggu tim-tim lain yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan mereka pasti akan dikunci di luar circle. Tidak dibiarkan begitu saja. Tapi kita melihat di mana tim Marorku tadi berhadapan dengan tim AE. Namanya AE, memilih untuk ngerem sedikit mereka untuk mendelay rotasinya. Iya, karena mobil dari Martin juga sudah mulai terbakar. Bahkan meledak di saat yang tepat. Martin masih berhasil untuk menyembunyikan dirinya di belakang pohon. Badru bakal dibiarkan bleeding out karena sudah terlalu jauh. Bahkan pada kali ini, yang sudah menyentuh, nggak jadi nyentuh lagi deh. Zonanya udah mulai bergerak. Bakal healing sedikit untuk melanjutkan perjalanan di sisi lain. Ivoz berada di upper ground bakal bertemu dengan 69 yang masuk ke perkemahan. Tapi ternyata ter-take down Lyser di depan sana. Memberikan informasi pastinya, Morpheus langsung berusaha untuk berjaga-jaga dilemparkan granat ke depan. Hans berlari masuk ke dalam rumah berhasil untuk selamat. Tapi ternyata banyak sekali tim-tim yang udah mulai tereliminasi. Ion pulang. Ya, kali ini kita melihat di mana Ivoz Foxe akan coba spread down ke arah depan. Berhadapan dengan 69. Begitu juga kita melihat 69. Sudah mendapatkan 5 poin kills kali ini. Foxe akan coba push ke arah depan. Mereka akan coba commit kali ini. Foxe membenarkan damage yang cukup sakit. Tapi dia masih bisa menutup angle shoot-nya. Dari 69 di mana ada Boneng. Dan juga ada Hans di sana. Mereka tidak mau keluar dari area fight ini. Mereka benar-benar ingin fight. Kali-spread down dilakukan tapi malah Vial yang tert-take down kali ini. Oh, kita melihat Morpheus juga harus tert-take down. Belik handir ke arah Foxe. Berhadapan dengan Boneng. Beruntung ada. Oh, ternyata Molotov dari temannya sendiri. Dan bahkan Foxe yang menjadi 2 player terakhir dari Ivoz. Berhasil untuk mengeliminasi 69 teman-teman ada di sisi lain. Dua satu akan bertemu dengan ar-ar-queue. Drone meledak kemakan bom dari musuhnya. Dan sementara kita lihat dari Nerveko akan melakukan setup smoke terlebih dahulu. Dua temannya sudah down. Akan berusaha untuk diri 5. Tapi ternyata dari sisi lain. Dua satu sudah mulai menggerup rumah. Mereka melakukan spray down kembali. Tapi di lantai 2 masih anteng. Nerveko dengan santuy, chill, parah. Masih melakukan revive. Pelan-pelan tapi pasti informasi sudah mulai masuk. Semuanya menggerap dan ternyata ada aneh di depannya. Langsung mengeliminasi ar-ar-queue. Sakit sekali. DPS-nya sudah bakal sulit untuk ditebein. Dan sementara kita melihat Bigetron yang masih berada di luar circle. Sudah mulai melakukan setup juga. Late rotation adalah pilihan yang digunakan oleh Bigetron pada kali ini. Dan sementara kalau kita lihat setup dari NFT. Menjaga bibir circle. Sementara di dalamnya juga sudah ada mark. Dan NFT kalau bisa kita bilang selama ini dia masih bisa dapetin kontrol map yang enak. Ya betul sekali. Mereka masih ada di area yang pas. Mereka ada di area yang masuk ke dalam circle. Dan mereka punya kompon juga. Mereka tinggal menunggu banyak tim untuk masuk. Kali ini 2-1 akan menjadi mangsa pertama dari tim NFT. Apakah bisa tim NFT men-take down tim 2-1? Tapi tim 2-1 dengan gagap gembita mereka masuk ke dalam circle. Masuk ke dalam kompon masuk saya. Di bawah sana spread down. Dilakukan flipi ke arah bawah dan tert-take down seorang Picasso. Di bawah sana. Geek Fam juga harus tert-take down teman-teman semuanya. Harus pulang. Sekarang kali ini kita melihat apalagi B akan spread down ke arah bawah. Oh oh kita akan melihat yang ini berganti ke arah Mas Gaga. Akan coba spread down ke arah depan juga. Tapi aneh ada di dalam circle. Mereka ada di dalam kompon maksud saya. Akan coba masuk flipi maksud saya depan. Tapi pruning yang gagal dari seorang aneh. Tersisal S4D kali ini. S4D juga gagal. Dan ya rata sudah 2-1 hisport. Ya sayang sekali penabrakan atau retake kompon yang gagal dari 2-1. NFT sangat cepat sekali melakukan regroup dan langsung membedet gudang. Mungkin lebih tepatnya itu gudangnya agak sulit ya untuk di-take down. Karena bolong-bolong atap. Betul. Kok gudangnya di-take down? Di-retake. Di-retake. Aduh kalau di-take down gak bisa. Di-bomb gak bakal meledak gitu kan. Soalnya tadi atapnya juga bolong-bolong. Jadi itu membuat NFT dengan sangat mudah bisa melakukan spray dari atas atap. Dan melihat banyak sekali free shot-free shot ke arah bawah. Itu celah yang benar-benar dimanfaatkan oleh para tim NFT. Itu yang menjadi kunci kenapa mereka bisa memiliki informasi dan bisa men-take down tim 2-1 hisport. Tapi kita berpindah kali ini ke arah Red Rocket dimana ada Kings. Dia melakukan link ke arah kanan. Mengintip-ngintip posisi dari tim Bigetron belum mendapatkan informasi lanjutan. Kita melihat di kanannya dari tim Red Rocket ada Tim Morph juga. Tim Morph lagi-lagi melakukan split 2-2. Ya betul. Setup dari Tim Morph mungkin akan membuat mereka cukup nyaman pada kali ini. Tapi Zuxi sudah mulai memasak granatnya. Akan dilemparkan ke depan. Rivalitas dari Bigetron terhadap EVOS kayaknya masih terjadi pada kali ini. Dan Ryzen dengan mobilnya akan langsung masuk menjemput seorang temannya. Oh enggak jadi. Dibuat fortingan untuk di pinggir. Tapi mereka masih belum di dalam zona. Betul. Mereka masih ada di luar zona dan NFT. Mereka masih sangat-sangat santui ada di dalam circle. Mereka membagi vision mereka ke arah tim-tim lain. Saat tim lain akan masuk ke arah teritori mereka. Pasti akan langsung di spread down. Akan langsung diberikan ucapan selamat datang. Karena kita melihat di mana EVOS juga akan berjuang masuk ke dalam sana. Ada Louvre juga di sini lain teman-teman semuanya. Masih ada AE juga. Mereka akan masuk. Ini adalah satu-satunya compound, satu-satunya area yang ada di dalam circle. Betul sekali. NFT harus menjaga pergerakan dan compound mereka. Mereka enggak boleh sampai lengah sama sekali. Mereka benar-benar harus membuat setup yang sangat rapi. Dan jangan sampai ada salah satu dari mereka yang ke takedown. Karena kalau misalnya satu aja ada ke takedown. Itu defensifnya itu bakal susah. Bakal diterobos dengan gampang. Jadi kalau ada satu area yang bolong bisa langsung diterabas rame-rame. Betul sekali. Kita melihat kali ini Voxy juga masih melakukan proning. Dia sudah berhasil berada di arah high ground. Ini dia. Voxy nampaknya sudah sangat-sangat berdekatan dengan area tim-tim NFT. Ada di depan sana. Terdengar juga ada spread down yang dilakukan dengan G36C. Kalau kita dengar dari suaranya. Gimana kah yang melakukan spread down? Dan kali ini nampaknya satu orang dari tim Louvre harus tertekedown. Ya betul sekali. Alter Ego akan menahan pergerakan dari Louvre untuk masuk ke dalam. Tersisa Okyozor aja seorang diri. Dan Smith masih berusaha untuk healing sambil meng-lock posisinya ke arah Louvre. Tapi killnya distil. Dicuri oleh Morph. Terlihat tadi ada Okyozor lagi berlari. Kameranya berganti. Tapi benar-benar dimusnahkan Louvre. Betul sekali. Pulang tim Louvre kali ini. Kita melihat. Kita berganti ke arah frenzy dari tim Morph. Mereka juga akan bergerak. Mereka akan bergerak bersama-sama. Begitu juga dengan tim Rektroket. Mereka juga akan bergerak bersama-sama. Kwan Ciori kali ini. Akan coba diburu. Seorang Zaya akan coba spray down ke arah depan. Ke arah King. Senampaknya belum mendapatkan seorang King. Masih bisa ngacir dia. Dengan free. Dengan carnya. Ya betul sekali. Dengan mobilnya pada kali ini. Morph akan melakukan setup. Dan dia mendapatkan area yang cukup kosong. Sementara dari NFT. Masih berusaha. Untuk membakar orang depan. Tapi ternyata kebakar atapnya. Dan lemparannya diganti menjadi Hytos. Pada kali ini. Berusaha untuk menamatkan nyawa dari Mikro Boy. Mikro Boy udah terbakar. Tapi Luxy udah masuk ke dalam gudang. Ini menjadi sesuatu yang bahaya untuk tim NFT. Dimana Luxy sudah berhasil masuk. Sudah berhasil menembus ke arah teritori mereka. Di sisi lain. Foxy juga bisa berhasil ke arah sana. Dan kita melihat kali ini. Spread down dilakukan. Prepare. Tertake down oleh seorang Luxy kali ini. Ada di arah atap. Boho sudah mulai terkikis. Sudah mulai jebol pertahanan dari tim NFT. Akan coba digerbek bersama-sama. Tim Red Rocket akan coba maju. Begitu juga dengan tim BTR kali ini. Ya betul sekali. Luxy berhasil menembus barikade. Dan membawa tiga teman yang masuk ke dalam gudang. Dan Evos pun tetangga dengan mereka. Pala Gimpe berada di posisi yang cukup sulit juga. Udah ada Evos dua orang di dekat dengan mereka. Dan Luxy sudah menggunakan Thompson-nya. Dipegang di tangan setup. Semoga akan dilakukan. Banyak sekali penembakan yang terjadi pada kali ini juga terlihat. Alter Ego ternyata sudah pulang ke lobby di posisi ke-6. Ya betul sekali-kali. Kita melihat dimana Thompson digunakan oleh seorang Luxy. Dan kita melihat dimana Foxy. Mereka masuk di dalam sebuah compound. Berdekatan sekali dengan tim BTR. Dan benar sekali. Ritek compound yang sukses dari tim Bigetron. Keempatnya ada di arah atap. Satu orang di bawah Luxy. Ada di bawah seorang diri. Yang lainnya ada di atap semuanya. Foxy juga masih melakukan proning dia. Mereka ada di dalam sebuah compound yang tetanggaan sama Bigetron. Kali ini kita melihat lima tim tersisa teman-teman semuanya. EXU juga masih melakukan proning di sana. Kita melihat di arah Microboy maksud saya. Di arah Microboy akan coba membuka vision-nya ke arah depan. Tapi belum mendapatkan siapapun kali ini. Ya betul dan circle-nya sudah mulai berpindah. Ya ternyata mereka semua yang berada di godang harus keluar dari godang ini. Sementara kita lihat dari NFT pun akan berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Dan zona sudah mulai bergerak. Dari Fallen melihat sangat jelas sekali. Kepala-kepala dari Morph ada di belakang batu bertumpukan. Itu kalau ada granat enak banget. Ya betul sekali. Itu ada Morph di belakang batu. Harusnya bisa dilempak di granat. Tapi nampaknya tidak memiliki granat. Malah Gimbe ada di belakang sana. Dan EXU lewat. Begitu saja. Sepleko mamang di spreadon. Oleh pala Gimbe dan tertegon. Iya lumayan ya dapetin satu kill point tambahan. Tapi sementara kita lihat dari Fallen gak mau melepas pandangannya ke arah Morph. Masih terus ditembakin. Sementara di sisi lain Red pun mulai tumbang satu persatu. Pergerakannya tertahan oleh Morph pada kali ini. Mulai tumbang juga Zuxie. Harus segera bergerak dengan teman-teman Bigetron lainnya. Akankah Sang Raja Vikendi mendapatkan titlenya pada kali ini? Mas Gaga pun terlihat di depan sana di belakang mobil. Ditembakin terus menerus Zuxie yang tumbang pada kali ini juga. Micro Boy Last Man Standing. Akankah menjadi microwave tapi tidak. Karena Vikendi terlalu dingin. Ya kali ini kita melihat dimana NFT bisa men-take down banyak sekali player di depan sana. Dan Bigetron pun bisa dipulangkan. Kita melihat tersisa tiga tim sudah dilakukan di depan sana. Ada nomer yang maju juga. Rensi kali ini juga akan maju. Dan dipulangkan tim NFT. Tersisa dua tim lagi kali ini tapi tert-take down teman-teman semuanya. Dan nampaknya winner-winner chicken dinner untuk Morph team. Ya dengan total delapan kill point. Wow E-Boss berusaha untuk bertahan di dalam gudang lama banget. Tapi sayangnya udah kemakan zona juga dan tadi tersisa satu orang saja. Dan itu merupakan aksi dari Morph yang luar biasa. Dari tadi diem-diem-diem tau-tau ngegerebek semuanya. Betul sekali. Nampaknya tim Morph mencoba untuk bermain waktu kali ini. Mereka mencari waktu yang tepat.